Kitab Bilangan, Pasal 29 Hari Raya peniupan trompet akan dirayakan pada hari pertama bulan ke-7 atau 15 September setiap tahun. Pada hari itu, akan diadakan pertemuan kudus bagi semua orang, dan tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang berat. Pada hari itu, kamu semua harus mempersembahkan kurban bakaran berupa seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan tujuh ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Semuanya tanpa cacat celah. Semua persembahan ini diperkenan dan disenangi Tuhan. Sapi jantan itu harus dipersembahkan dengan kurban sajian berupa 3 persepuluh eva atau 10,8 liter tepung terbaik yang dicampur dengan minyak. Sedangkan domba jantan itu dipersembahkan dengan 2 persepuluh eva atau 7,2 liter tepung terbaik. Dan ketujuh ekor anak domba itu masing-masing dipersembahkan dengan 1 persepuluh eva atau 3,6 liter tepung terbaik. Selain itu, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, yaitu untuk mengadakan penebusan bagi dirimu. Persembahan istimewa ini merupakan tambahan, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap bulan dan kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari, yang harus dipersembahkan dengan kurban sajian dan kurban curahan menurut peraturan yang sudah ditetapkan secara khusus. Persembahan ini merupakan bau-bauan yang harum bagi Tuhan, suatu kurban api-apian. Pada hari kesepuluh bulan ketujuh itu, akan diadakan pertemuan kudus lagi bagi semua orang. Hari itu merupakan hari merendahkan diri dengan berpuasa di hadapan Tuhan, dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Pada hari itu, kamu harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan, suatu hal yang akan sangat menyenangkan dia. Kurban bakaran itu berupa seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor anak domba jantan berumur setahun, semuanya tanpa cacacela. Sapi jantan itu harus dipersembahkan dengan kurban sajiannya, berupa tiga persepuluh eva tepung terbaik yang dicampur dengan minyak. Sedangkan domba jantan itu dipersembahkan dengan dua persepuluh eva tepung terbaik, dan ketujuh ekor anak domba itu masing-masing dipersembahkan dengan sepersepuluh eva tepung terbaik. Sebagai tambahan, persembahkan juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, selain persembahan pada hari penebusan yang dipersembahkan setahun sekali pada hari itu, dan kurban bakaran, kurban sajian, serta kurban curahan yang biasa tiap-tiap hari. Pada hari kelima belas bulan ketujuh itu, akan diadakan suatu pertemuan kudus lagi bagi semua orang, dan tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang berat. Itulah permulaan hari-hari raya yang akan berlangsung tujuh hari lamanya di hadapan Tuhan. Pada hari itu, persembahkanlah kurban bakaranmu yang istimewa, suatu kurban api-apian yang akan menyenangkan hati Tuhan. Berupa tiga belas ekor sapi jantan muda, dua ekor domba jantan, dan empat belas ekor anak domba jantan berumur satu tahun, semuanya tanpa cacacela. Persembahkanlah kurban bakaran itu dengan kurban sajian yang biasa, tiga persepuluh eva tepung terbaik yang telah dicampur dengan minyak untuk setiap sapi jantan muda yang jumlahnya tiga belas ekor itu. Dua persepuluh eva untuk setiap domba jantan yang jumlahnya dua ekor itu, dan sepersepuluh eva untuk setiap anak domba yang jumlahnya empat belas ekor itu. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor sapi jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari. Pada hari kedua perayaan yang lamanya tujuh hari itu, kamu harus mempersembahkan dua belas ekor sapi jantan muda, dua ekor domba jantan, dan empat belas ekor anak domba berumur satu tahun, semuanya tanpa cacacela. Dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari. Pada hari ketiga perayaan itu, kamu harus mempersembahkan sebelas ekor sapi jantan muda, dua ekor domba jantan, empat belas ekor anak domba jantan, semuanya tanpa cacacela, dengan kurban sajian dan kurban curahan untuk setiap persembahan. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari itu. Pada hari keempat perayaan itu, kamu harus mempersembahkan sepuluh ekor sapi jantan muda, dua ekor domba jantan, dan empat belas ekor anak domba jantan berumur satu tahun, semuanya tanpa cacacela, masing-masing dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari. Pada hari kelima perayaan itu, kamu harus mempersembahkan sembilan ekor sapi jantan muda, dua ekor domba jantan, dan empat belas ekor anak domba jantan berumur setahun, semuanya tanpa cacacela, dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari. Pada hari ke-6 perayaan itu, kamu harus mempersembahkan delapan ekor sapi jantan muda, dua ekor domba jantan, dan empat belas ekor anak domba berumur satu tahun, semuanya tanpa cacacela, dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari. Pada hari ke-7 perayaan itu, kamu harus mempersembahkan tujuh ekor sapi jantan muda, dua ekor domba jantan, dan empat belas ekor anak domba jantan berumur setahun, semuanya tanpa cacacela. Masing-masing dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari. Pada hari ke-8, pagilah semua orang itu datang ke pertemuan kudus lagi dan tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang berat. Persembahkanlah kurban bakaran yang sangat menyenangkan Tuhan. Berupa seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor anak domba berumur satu tahun, semuanya tanpa cacacela. Masing-masing dengan kurban sajian dan kurban curahannya. Sebagai tambahan, persembahkanlah juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dengan kurban sajian dan kurban curahannya, selain kurban bakaran yang biasa tiap-tiap hari. Persembahan-persembahan ini merupakan kewajiban pada perayaan-perayaan tahunan, juga sebagai tambahan segala kurban yang harus kamu persembahkan sehubungan dengan nazar-nazar, persembahan sukarela, kurban bakaran, kurban sajian, kurban curahan, atau kurban pendamaian. Musa memberitahukan semua peraturan ini kepada bangsa Israel. Terima kasih telah menonton!